Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke guys kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti proses angkut bongkar muat kelapa sawit dari TPH atau kebun ke PKS jadi kali ini video saya hanya berfokus pada pengangkutan dari TPH ke bug truck suatu ketika Sayyiduna Hasan al-Basri rahimahullah Hasan al-Basri rahimahullah itu tabiin muridnya khalifah Ali bin Abi Talib Sayyidina Hasan al-Basri beliau RA bercerita suatu ketika saya dari pasar bawa belanjaan pulang ke rumah karena belanjaannya bawa maka ngupah kuli yang ngupah kuli cuman kulinya ini sambil ngangkat barang mengucapkan Alhamdulillah Astaghfirullah Alhamdulillah Astaghfirullah Alhamdulillah Astaghfirullah enggak lebih cuman dua kalimat Alhamdulillah Astaghfirullah sampai di rumah dibayar sama Sayyidina Hasan al-Basri radhiallahu anuh kemudian ditanya sama Sayyidina Hasan al-Basri radhiallahu anuh saya lihat kamu ini sepanjang jalan mengucap zikir Alhamdulillah Astaghfirullah kenapa mengucap seperti itu maka dijawab oleh kulinya ini kulinya zaman dahulu ya dibanding kita yang suka ngaji kok masih bagus kulinya Ana fi hayati kulliha ma'allah bayna amrain na'matun lillahi alayyah tastahikku min ilhamad wa taksirun fi haqillah yastahikku istighfar sepanjang hidup saya dalam berhubungan dengan Allah itu saya berada dalam satu diantara dua keadaan enggak ada keadaan nomor tiga satu diantara dua keadaan sepanjang hidup yang pertama keadaan dimana saya diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang nikmat itu wajib saya syukuri harus saya syukuri yang kedua saya berbuat salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana saya wajib minta maaf minta amp minta ampun makanya sepanjang jalan saya ingat nikmat Alhamdulillah Alhamdulillah begitu ingat nikmat Allah saya ingat diri saya ya Allah sholatku kok kayungun Astaghfirullah ya jadi ingat nikmat Alhamdulillah begitu begitu lihat dirinya yang dilihat adalah dosa dan salah lihat Allah baik saja lihat dirinya salah saja sehingga yang ada apa Alhamdulillah sama Astaghfirullah ini indah nah sementara kita zaman sekarang yang ada Masya Allah urib kok kayung ini hidup kok seperti ini mau sampai kapan melihat seakan-akan diri ini enggak punya salah diri enggak punya dosa dan seakan-akan tidak dapat seakan-akan dalam keadaan yang enak dan tidak enak dan tidak enak ini adalah kekufuran yang nyata atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah amin dalik makanya kalau kita seperti itu tidak mungkin bisa kita senang dan bahagia kenapa karena Allah sudah mengatakan la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna'adabi la'shadid kalau kalian bersyukur tentu pasti aku tambah nikmatku kepada kalian jika kalian kufur ingat seksaku teramat pepedih artinya kalau bisa syukur mesti senang kalau enggak bisa syukur mesti mumet makanya ibu-ibu cek nanti ibu-ibu itu kalau mumet sama suami berarti gak bisa syukuri suami betul kan karena mesti ingat gak enaknya bener kan ya kalau ingat enaknya jadinya apa Alhamdulillah meskipun suami itu ya gak enaknya banyak gak enaknya apa tapi kalau lihat gak enaknya jadinya enak enggak gak enak berarti lebih baik lihat mana lihat gak enaknya atau lihat enaknya lihat enaknya nah biasanya ibu-ibu lihat enaknya atau gak enaknya uh pinter Masya Allah tahu gak enak kok di dilihat cerdasnya luar biasa ini ibu-ibu yang cerdas tahun 2020 saudara-saudara 1441 Hijriah sudah tahu barang gak enak kok di lihat sudah tahu barang gak enak kok di omong kan sudah tahu barang gak enak kok di dengar kan makanya hidupnya brut gak enak terus nah ini kuli satu ini gak ngomong urib kok jadi kuli terus gak ada sampai kapan saya mau jadi kuli hidup kok susahnya seperti ini kok mikul abut enggak dalam keadaan mikul barang yang berat yang capek Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah nah kalau kita bagaimana urib kok koyong ini hidup kok seperti ini nah itulah bedanya kita dengan kulinya zaman para tabiin kita-kita yang ngaji saja seperti ini ya seperti seperti ini nah kulinya dulu seperti seperti itu makanya ojong gaya jangan merasa diri kita he hebat di atas langit masih ada langit banyak orang-orang yang lebih soleh lebih baik dari kita penampilan kuli tapi hati wali ya penampilan kuli tapi hati wali daripada penampilan soleh tapi hatinya salah hatinya salah penampilannya kuli tapi hatinya wali lah kalau paling bagus sudah penampilannya itu bagus ya semuanya bagus batinnya bagus itu Nabi Suleyman alaihissalam diantaranya oh menyenangkan sugih ganteng pinter bujuni wakeh itu Nabi Suleyman ya istrinya ada seratus oh jombok tiru bukan ini bukan untuk ditiru Nabi Suleyman itu gak bisa ditiru beliau sudah ngomong minta kerajaan yang orang lain tidak bisa bu gak bisa punya nekmatnya luar biasa makanya haza min fadli rabbi Nabi Suleyman berkata ini adalah karunia dari Tuhan bukan karena usaha usaha liabluwani untuk nguji aku bisa syukur atau tidak ya bisa syukur atau tidak makanya ibu-ibu mulai belajar mensyukuri termasuk saya ngomong begini untuk diri saya sendiri Alhamdulillah loh ini tadi siang gak ada ini ya ini beli kayu ketok-ketok paku ya terus itu yang buat ngaji copot pasang kan gitu ya nanti kalau udah jadi tinggal manggil tukang yang bener jadi toh harapku ke yang ini saya pengen jadi seperti ini copoti mana gitu aja kok repot ya copoti sama tukang yang betul nanti reput depan insyaallah ibu-ibu lihat hasilnya udah betul ini bagus gak nih bagus walaupun jengan bilang melek aku tetap bilang bagus Alhamdulillah saya syukur betul kan ya ibu saya saja kaget tadi juga tekonti gitu ya bocah kok semuanya bongkar pasang bongkar pasang itu itulah pokoknya kalau ada nekmat disukuri yang gak enak gak usah diinget inget karena diinget-inget tetap gak gak enak betul-betul ya contoh terakhir nih sudah lebih dari 5 menit ada orang ngutang gak bayar-bayar ada orang ngutang sama anda orangnya gak bayar-bayar ditageh ngendo mengelak ditelepon mesti direjek mati kalau orang lain yang telepon nyambung jengan yang telepon mati jadi teleponnya kenal ya ganti nomor ditutup mati gitu ya kira-kira sebel atau gak sebel sebel jadi kalau ngingetnya begitu pegel atau gak pegel pegel hatinya enak atau gak enak ya sudah anggapannya gak dihutang selesai kan daripada orang itu hutangnya cuma 200 juta hutangnya cuma 200 juta membuat hidupmu sengsara lebih baik kamu kehilangan 200 juta tapi hidupmu bahagia lebih baik lagi dapat 500 juta hidupmu bahagia kan begitu ya nah itu kalau kalau sudah punya prinsip gitu artiku larang kata orang orang-orang soleh ada pepatah makinil ghali birrokhis makinil ghali birrokhis jagalah barang yang mahal menggunakan barang yang murah contoh kepala itu mahal atau murah? mahal helm harga 200 ribu mahal atau murah? murah kenapa murah? untuk melindungi kepala helmnya harga 10 juta mahal atau murah? kalau lihat harganya mahal iya tapi kalau lihat fungsinya menjaga kepala jadinya apa? murah betul hati kita mahal atau murah? mahal jadi kalau ada orang utang gak bayar-bayar utangnya 200 juta buat ruwet selamat menikmati terima kasih selamat menikmati